Halo, nama saya Marcus Budi Mulya. Di sesi ini saya akan jelasin, kalau kita mau taruh foto, foto semacam apa sih di resumen? Yang nomor satu pasti mesti jelas ya, mukanya, bentuk hidungnya, semua itu mesti jelas. Nomor dua itu professional background. Saya ada beberapa kali dapat resumen, di belakangnya itu ada gantungan baju, ada juga yang belakangnya itu ada gunung, atau ada sawah. Ini bukan kita apply untuk jadi house cleaner, atau untuk jadi tour agent ya. Tentunya professional background yang warnanya yang lembut-lembut saja, dan polos. Terus nomor tiga, jangan pakai sunglasses, kacamata hitam, atau kacamata yang aneh-aneh warnanya. Jadi malah kita yang melihat itu distorted, malah jadi lucu. dan kadang-kadang juga bisa dianggap itu orangnya tidak serius untuk apply pekerjaan. Nomor empat, pakai juga foto bajunya juga yang benar. Jadi jangan pakai baju foto, baju kaos, atau singlet, atau gak disetrika bajunya. Jadi musik yang formal, sebisa-bisanya. Nomor lima, ukurannya seperti pasport lah, jangan terlalu kecil. Ada juga karena mereka pikir ini digital, foto yang kecil, di copy and paste, di cut, di crop, dan dibesarkan. Jadi banyak dot-dotnya juga, kelihatan dot-dotnya, sehingga fotonya juga jadi gak begitu profesional, gak begitu bagus. Ini adalah beberapa tips, yang bisa saya share, waktu membuat foto di resume. Jadi jangan dianggap penting, cuman kalau memang mau taruh foto, taruh yang benar, kalau enggak jangan ditaruh sekalian. Oke? Selamat memberiksa.